Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Salam untuk sahabat BL AJ Alhamdulillah pada hari ini kita Dikunjungi oleh rekan kita dari Balai Litbang Agama Semarang Yang telah hadir bersama dengan kita Bapak Dr. Samidi Kepala Balai Litbang Agama Semarang Bagaimana kabar Pak Samidi? Alhamdulillah sehat Pak Kepala Balai Jakarta Alhamdulillah Ini mungkin kita ngobrol-ngobrol ringan ya Siap Pada sesi ini Terutama isu-isu yang aktual sekarang ini Mengenai peralihan peneliti ke BRIN Kira-kira Apa yang bisa disampaikan oleh Pak Samidi Terkait dengan Isu-isu yang terbaru ini? Alhamdulillah Pak Susari Dari 24 peneliti di PLA Semarang itu Setelah kita Survey kita tawari ada pilihan itu Itu 22 peneliti Ikut ke BRIN Kecuali saya Dan satu lagi peneliti Yang tidak ikut ke BRIN Tetap steady kemenang Jadi hanya ada dua Ini Kalau melihat asumsi ini Mungkin dari peneliti Beberapa peneliti di kita Setelah dari berbagai diskusi Dan sekian kali pertemuan Dan ada gambaran-gambaran terkait Mungkin juga Ada satu hal yang memang Membuat peneliti itu Tertarik ke BRIN Faktor pertama mungkin Ketertarikan di BRIN itu mungkin Memiliki gaji yang cukup tinggi Di antaranya itu juga Yang kedua Mereka Anggapannya Kita tidak ada pilihan lain katanya Karena waktu itu memang Tidak ada pilihan dari kemenang sendiri Untuk memberikan fasilitasi terhadap peneliti Seandainya steady kemenang Kemudian ada impasing Disesuaikan dengan jabatan fungional lagi Nah karena itulah Sehingga membuat teman-teman peneliti Akhirnya beralih ke BRIN Tapi kalau mereka steady kemenang Mau pindah ke CFU Itu harus melalui Staff dari awal Harus menjadi CFU dulu Baru CFT-nya Nanti berkarir berikutnya Belum jenjang jabatannya ya Iya Itu ibaratnya peneliti Kalau dari CFT peneliti Menjadi CFU Itu kan barat terjun bebas Ini yang kesulitan teman-teman Jadi yang dua orang itu ya Mungkin masih galau ya Iya mungkin itu yang masih galau Kira-kira apa harapan Pak Samidini Untuk memberikan solusi lah Untuk teman-teman yang tidak Mungkin berkehendak ke BRIN Barangkali ada Saran ataupun usul Kalau saya Lebih mengusulkan yang pertama Karena kita ini Statusnya ini adalah Begawai Di Badan Litbang dan di KELAT Kita punya pimpinan Di Badan Litbang Di sekretariat Yang pertama Dari tim sekretariat Badan Litbang Itu harus memberikan Fasilitasi pada kita Mereka harus Islahin di Badan Litbang Itu punya Tim transformasi ini Bagaimana peneliti-peneliti Yang tidak hijrah ke BRIN Itu diperjuangkan Agar peneliti yang mau pindah Ke GF itu Ada impasing Tidak terjun bebas Ke GFU itu tadi Jadi ada tim transisi Peneliti yang setih dikemenak Harapan saya disitu Sehingga Kita teman-teman itu Tidak galau Ketika mau pindah ke GF Yang lainnya itu Akhirnya nanti Terjun bebas Harapan kita disitu Pak Tapi Kira-kira Sudah ada komunikasi ya Dengan Sekretariat mungkin Yang dilakukan oleh Pak Samidi Untuk teman-teman kita Yang Tidak beralih ke BRIN Saya sudah Berkomunikasi Dengan Pak Sekretaris Kamu sudah mengusulkan Bagaimana agar ada Tim Transisi ini Teman-teman yang ada di Peneliti yang Setih dikemenak itu Seperti apa Kamu sudah mengusulkan itu Katanya masih mau Disikusikan dengan Tim di Badan Litbang Mudah-mudahan ini bisa Segera ya Pak Amin 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 Kemudian untuk yang Peneliti sendiri Tadi kan sudah disampaikan Oleh Pak Samidi itu Mengenai Mungkin harapan-harapan Yang Baiknya gitu ya Iya Dari beberapa kali Diskusi Penjelasan dari para Pejabat di BRIN Yang kita ikuti Melalui baik itu Secara Zoom Maupun secara Luring Tantangan Di peneliti di BRIN itu Yang pertama Adalah Tentang proses Penelitian itu sendiri Kalau di Selama ini di Litbang Peneliti ibaratnya Tidur aja Dapat jatah penelitian Kalau di BRIN Harus struggle Lebih Kompetitif Iya kompetitif Kalau mereka yang Tidak bisa kompetitif Mereka tidak punya Kekuatan analisis Dalam membuat Proposal ini Mereka Akhirnya Proposalnya Tidak lolos Dan tidak bisa Dapat pekerjaan Sehingga Tidak bisa mengumpulkan Angka kredit juga Angka kredit Dan Kredit Point Saya kira itu Iya Dan itu kan bisa juga Artinya gini Kemudian Di peneliti Muncul karena Ada Yang muncul adalah Yang dibangun Iklim kultural Di peneliti Di BRIN Adalah Apa yang ada Dari LIPI Ditransformasi Ke BRIN Itu iklim Kompetitif itu Yang membuat Akhirnya pada Egois Akhirnya mereka Bersaing Tidak bersinergi Ini sudah mulai Tampak Ketika Mereka pada Pembuat proposal Berkerjasama dengan Beberapa orang Dengan teman Tapi ada teman Yang tidak Kurang Kompetensi Kurang punya Kompetensi Akhirnya ditinggalkan Tidak mau Diajak gabung Tampak itu Egoisimu Tampak itu Nah disinilah Mungkin Peneliti Dari Kementerian Agama Mungkin ya Yang mungkin Nanti Kita berharap Bisa mewarnai Kultur yang lebih Elegan Lebih Egaliter Mungkin Tidak bersifat Individual Nah kira-kira Kalau Substansi Penelitian Keagamaan Ini dengan Beralih ke BRIN Kira-kira Bagaimana Prospek Kedepan Untuk Penelitian Agama Dan Keagama Pak Samidi Kalau melihat Di Organisasi Riset Di BRIN Kita kan Tidak Di BRIN Belum saat Ini Belum Menampung Organisasi Riset Agama Dan Keagamaan Tetapi Peneliti Agama Keagamaan Masih Bergabung Dalam OR IPSH Ilmu Ketan Sosial Dan Human Sehingga Tidak Punya Cabang Tersendiri Tentang Agama Dan Keagamaan Ini Yang Membuat Teman-teman Peneliti Agama Dan Keagamaan Dari Ex Kemenak Ini Nanti Ini Akan Bersaing Dengan Teman Peneliti Lain Di IPSH Yang Mungkin Sudah Papan Dari Segi Berbagai Macam Kultur Dan Metodologi Penelita Yang Segi Sosial Human Neuranya Itu Akan Bersaing Lebih Keras Lagi Mereka Itu Memang Ini Tantangan Kedepan Kita Berharap Memang Kita Bisa Fight Betul Ya Betul Dan Ini Membuat Peneliti Yang Tidak Punya Jiwa Factor Itu Akhirnya Kalah Sehingga Mereka Tidak Dapat Bekerjaan Dan Bisa Jadi Tidak Mencapai HKM Yang Setiap Tahun Pada Jenjang Penelitian Itu Kan Harus Dituntut Mampu HKM Tersendiri Hasil Kerja Minimal Dalam Peneliti Pertama Muda Mardia Dan Utama Itu Kan Berbeda Beda Pada Level Apalagi Kalau Sudah Level Mardia Itu HKM Berat Nah Ini Kalau Tidak Mampu Berjuang Apalagi Nulis Di Jurnal Yang Skopus HKM Oke Pak Samidi Mungkin Ada Pesan-pesan Untuk Pegawai Kita Ini Yang Tidak Beralih Ke Berit Kira-kira Dari Sisi Kinerja Apa Yang Harus Mereka Siapkan Di Era Transisi Apakah Mau Ke Berit Ataupun Ditarik Oleh Berit Atau Oleh Kemenang Kira-kira Pesan Apa Yang Bisa Disampaikan Kepada Mereka Terkait Dengan Penguatan Kinerja Mereka Pak Samidi Yang Pertama Saya Sangat Berharap Sekali Kepada Teman-teman Yang Masih Loyalitas Masih Loyal Dan Masih Setai Istiqomah Di Kemenang Satu Untuk Tetap Menjaga Etos Kerja Jadi Jangan Kendur Jangan Ngelokro Bahasa Jawanya Jangan Ngelokro Jadi Yang Setai Dikemenang Insya Allah Kultur Budaya Kita Yang Dikemenang Merasa Satu Satu Atap Lebih Familiar Dan Lebih Friendly Jadi Itu Yang Perlu Dibangun Kerjasama Kita Karena Kita Punya Struktural Dari Pusat Sampai Ke Daerah Itu Yang Sangat Luar Biasa Menurut Saya Sudah Merupakan Modal Sosial Bagi Kita Di Kementerian Agama Itu Sendiri Sehingga Kedua Karena Ini Juga Kita Masih Dalam Rangka Menanti SOTK Kementerian Agama Sendiri Dari Peralihan Dari Badan Nidbang Dan Diklat Yang Nantinya Yang Kemarin Diusulkan Sebagai Badan Penguatan Moderasi Beragama Dan SDM Mudah-mudahan Ini Menjadi Kenyataan Dan Kita Kalau Ini Menjadi Kenyataan Menjadi Eselon Satu Hanya Mengubah Nomenklatur Dari Badan Nidbang Dan Diklat Menjadi Badan Penguatan Moderasi Beragama Dan SDM Itu Setelah Berganti Itu Maka Otomatis Di kita PLA 3 PLA Semarang Jakarta Dan Makassani Akan Menjadi PLA Balai Moderasi Beragama Dan Yang BDK Tetap Saya Kira Itu Oke Terima kasih Pak Samidi Sahabat PLA Demikian Bincang Bincang Singkat Kita Dengan Kepala Balai Litbang Agama Semarang Poin Penting Dari Beliau Adalah Memperkuat Etos Kerja Untuk Wujudkan Kementerian Agama Yang Profesional Semangat Pagi Pagi Up Thank you All right What we